Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mendistribusikan vaksin dari pemerintah pusat untuk kawasan Surabaya Raya. Jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur melaksanakan vaksinasi di Gedung Negara Gerahari Surabaya pagi tadi. Petugas Biacukai Juanda mengagalkan penyelundupan sabu 6,45 kg dan ratusan butir pil ekstasi dari Malaysia. Ya saudara dan kita awal informasi yang pertama seiring dengan dimulainya vaksinasi COVID-19 yang ditandai dengan divaksinnya Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mendistribusikan vaksin yang sudah diterima dari pemerintah pusat untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sebanyak 22.000 vaksin didistribusikan dalam kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sedikitnya 22.000 dosis vaksin mulai didistribusikan dari gudang penyimpanan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menuju tiga kota prioritas, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pendistribusian dilakukan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Untuk kota Surabaya dari alokasi 33.000 dosis vaksin baru didistribusikan 15.000 dosis vaksin. Sementara Kabupaten Sidoarjo dari alokasi 8.717 dosis baru didistribusikan 4.000 dosis. Untuk Kabupaten Gresik dari 5.805 dosis baru didistribusikan 3.000 dosis vaksin. Belum didistribusikannya vaksin sesuai alokasi, mengingat terbatasnya tempat penyimpanan vaksin di masing-masing daerah. Alhamdulillah yang akan kita distribusikan hari ini jumlahnya dari alokasi Surabaya 33.420, yang akan kita distribusikan 15.000. Kemudian Kabupaten Sidoarjo dari alokasi 8.717, yang akan kita distribusikan 4.000. Kemudian Kabupaten Gresik dari alokasi 5.805, yang akan kita distribusikan 3.000. Kenapa? Pertimbangannya adalah kemampuan kolstorid penyimpanan vaksin. Ketiga Kabupaten tersebut, hasil dari rapat teknis kemarin bisa menyimpan Surabaya 15.000, kemudian Sidoarjo 4.000, Gresik 3.000. Hari ini akan kita distribusikan, kemudian sisanya, begitu nanti kolstoridnya atau penyimpanan vaksinnya untuk tiga Kabupaten Kota tersebut siap, maka akan sesegera mungkin kita distribusikan dalam waktu dekat. Vaksinasi sendiri dimulai sejak hari ini, ditandai dengan vaksinasi yang diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Untuk Jawa Timur, para pejabat Pemprov dan Forkopimda dilakukan vaksinasi hari ini di Gedung Negara Gerahadi. Sedangkan untuk pemerintah kota Surabaya akan melakukan vaksinasi besok di Balai Kota Surabaya. Sementara itu, saudara, sebanyak 4.000 vaksin Sinovac untuk warga Sidoarjo tiba di Sidoarjo pada selasa siang. Vaksin tahap pertama tersebut disimpan dalam refrigerator di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dengan dikawal ketat personil Gegana Satberimopolda, Jawa Timur, 4.000 vaksin Sinovac tahap pertama tiba di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Setibanya di kantor Dinas Kesehatan, vaksin tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Syaf Satria Warman, untuk selanjutnya disimpan di dalam box refrigerator penyimpanan vaksin yang sudah disediakan. Untuk penerima vaksin pertama di Kabupaten Sidoarjo ini akan diberikan ke 10 toko masyarakat dan tenaga kesehatan terpilih yang akan dilakukan di RSUD Sidoarjo Jumat besok. Kesepuluh orang tersebut diantaranya PJ Bupati Sidoarjo, Kapol Res, Dandim 0816, Gajari, Kadinkes, Dirut RSUD Sidoarjo, dan lain-lain. Selanjutnya sisanya akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang sudah menerima SMS Undangan Pemberitahuan dari pemerintah. Nantinya tenaga kesehatan tersebut akan menerima barkut yang menunjukkan di mana nakes tersebut akan disuntik beserta jadwalnya. Sehingga menjadi dinas kesehatan kita dikonfirmasi mendapatkan 8.720 vaksin. Hari ini terkirim sebanyak 4.000 vaksin. Dan mulai hari Jumat nanti sudah ada pencanangan untuk 10 orang tenaga yang terpilih, ya bukan tenaga kesehatan semua, tapi lebih ke tokoh masyarakat akan divaksin di RSUD jam 9 pagi. Ada agak unik sedikit, jadi tenaga kesehatan itu yang sudah mendapatkan SMS dari pusat kemudian membuat verifikasi. Nah dari verifikasi itu nanti ada barkut yang menyatakan dia siap divaksin di tempat mana pada tanggal berapa. Kabupaten Sidoarjo sendiri diberikan jatah 8.720 vaksin Sinovac untuk diberikan kepada tenaga kesehatan. Mulai minggu depan, vaksin akan didistribusikan ke seluruh Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan verifikasi tempat di mana nakes tersebut menerima undangan pemberitahuan untuk divaksin. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Saudara Gedung Negara Gerahadi menjadi tempat vaksin menggantikan rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sementara itu dipilihnya Gedung Negara Gerahadi sebagai tempat vaksinasi sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Sejumlah persiapan vaksinasi terus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Beberapa nama yang sudah ditentukan menerima vaksin dan safety atau keselamatan dari efek samping juga telah dipersiapkan, termasuk ICU di dalam Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Prosedur pemberian vaksin di antaranya empat meja yang pertama untuk pendaftaran, yang kedua untuk pengecekan, ketiga untuk vaksinasi, dan meja keempat untuk observasi. Sejumlah persiapan pertama adalah jelasan yang diperlati. Jadi ini memang lakukan paham yang beribangkan, ini untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, dan proses tahapan-tahapan pasangan vaksin, Bukan bisa dilihat untuk menentukan bapak siapa yang akan dilakukan vaksin, maka vaksin yang akan dilakukan dilaksanakan diri kembali. Namun, namun dia, pelukun ditelapkan di Gedung Negara Gerahadi, dan diperlati segala SPUB untuk diserti daripada masyarakat armanya, masyarakat atau jalan terima vaksin, tetap disiapkan. Jadi baik vaksin, apapun yang perlu menjadi jalan terima vaksin tersebut, tetap disiapkan. Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya juga memastikan, segala kemungkinan yang berkaitan dengan kejadian pasca imunisasi sudah disiapkan. Antara lain, ruang mini ICU serta mobil ambulans menuju RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Meski tingkat kemungkinan efek samping dari proses vaksinasi sangat kecil, namun Direktur RSUD Dr. Sutomo tetap menyiagakan fasilitas medis untuk keamanan penerima vaksin. Sementara itu, sesuai aturan Bepom, vaksin jenis Sinovac ini tingkat sensitifitasnya mencapai 65,3 persen di atas standar WHO yang memberikan syarat 50 persen. Kita beralih ke Gresik, sodara. Sebanyak 3.000 fail vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Gresik pada Rabu sore dan ditempatkan di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Gresik. Rencananya vaksinasi akan dilakukan terhadap 10 orang toko masyarakat dan jajaran Forkombinda yang telah dilakukan seleksi sebelumnya. Kabupaten Gresik akhirnya menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang didistribusikan pemerintah pusat pada Rabu sore dengan menggunakan mobil box dan pengawalan aparat kepolisian. Sebanyak dua dos vaksin yang satu dosnya berisi 1.500 vaksin dikeluarkan dari dalam mobil box dan dipindahkan ke dalam gudang farmasi Dinas Kesehatan Gresik. Menurut Wakil Bupati Gresik Muhammad Kosim, dari total 5.920 dosis vaksin yang seharusnya diterima. Untuk vaksinasi tahap pertama, saat ini pihaknya baru mendapatkan sebanyak 3.000 fail vaksin Sinovac dan kekurangannya akan dikirim saat proses vaksinasi berjalan. Untuk tahap yang pertama ini diprioritaskan kepada Rekad-Rekad-Kenaga Kesehatan dan TNI Polri. Sementara yang lain-lain, nanti akan ada sasaran berikutnya masyarakat yang rentang tertular COVID-19 dan masyarakat umum termasuk rekan-rekan yang usianya di atas 59 tahun. Jadi yang pertama ini prioritasnya usia 18 sampai dengan 59 tahun. Nah, pelaksanaannya ini akan diawali besok pada hari Jumat, tanggal 15 Januari. Itu nanti diawali oleh 10 orang, tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan petunjuk dari Jakarta. Diketahui untuk agenda awal pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan pada Jumat besok di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ibnu Sina Gresik. Vaksinasi akan dilakukan terhadap 10 orang tokoh masyarakat dan jajaran Forkopimda yang telah dilakukan seleksi sebelumnya. Setelah itu, vaksinasi akan berlanjut di beberapa tempat yang telah ditentukan, seperti rumah sakit lain yang ada di Gresik dan Puskesmas. Sementara itu, untuk penerima vaksin pada vaksinasi tahap awal, diprioritaskan tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan individu yang dinilai rawan dalam penularan COVID-19, yakni rentang usia 18 hingga 59 tahun. Dari Gresik, Gilang Budi melaporkan. Saudara tim Satgas COVID-19 Kota Pasuruan memastikan bahwa semua fasilitas untuk pelaksanaan program vaksinasi oleh pemerintah sudah dipersiapkan. Sementara itu, vaksin COVID-19 untuk Kota Pasuruan rencananya akan diterima oleh tim Satgas COVID-19 Pasuruan pada Februari 2021 mendatang. Program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah Republik Indonesia yang telah dimulai direspon positif oleh tim Satgas COVID-19 Kota Pasuruan. Saat ini, tim Satgas Kota Pasuruan telah mempersiapkan semua fasilitas untuk pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, mulai dari petugas penyuntik vaksin atau vaksinator, tempat penyuntikan vaksin COVID-19, serta lokasi penyimpanan vaksin. Jurubicara Satgas COVID-19 Kota Pasuruan, Kokoh Ari Hidayat, mengatakan saat ini tim dari Satgas COVID-19 Kota Pasuruan telah mempersiapkan 65 petugas vaksinator yang nantinya akan bertugas untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada para tenaga kesehatan yang memang menjadi prioritas utama untuk diberikan vaksin terlebih dahulu. Pada peninsipnya, Kota Pasuruan sudah siap. Jadi tempat penyelitian vaksin kita sudah ada di gudang formasi, sudah siap. Kemudian tempat untuk pelaksanaan vaksin di puskesmas-puskesmas dan puskesmas pembantu juga sudah siap. Termasuk tenaganya, tenaga kami vaksinatornya sudah juga siap. Ini nanti rencananya di vaksin, berapa duit, Pak? Nah, jadi ini untuk update ya, Kota Pasuruan itu termasuk dalam tahap 1, yang nanti akan datang ke tahap 1, termin 2 istilahnya. Dan itu dilaksanakan di bulan Februari. Karena termin yang pertama, itu hanya untuk 3 daerah di Jawa Timur, Surabaya, Kresik, Situar, Jawa. Jadi Pasuruan nanti, Kota Pasuruan akan mendapatkan vaksin di bulan Februari. Sementara untuk lokasi tempat vaksinasi, Tim Satgas COVID-19 Kota Pasuruan juga telah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas di wilayah Pasuruan untuk menjadi lokasi penyuntikan vaksin COVID-19. Sementara untuk lokasi penyimpanan vaksin, Tim Satgas COVID-19 Kota Pasuruan telah menunjuk gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan untuk dijadikan tempat penyimpanan vaksin COVID-19. Sebanyak 1.460 vaksin COVID-19, rencananya akan diterima Tim Satgas COVID-19 Membas Kota Pasuruan pada bulan Februari 2021 mendatang yang akan diberikan kepada para tenaga kesehatan dan pejabat publik serta tokoh agama. Didampingi istri Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur bersama jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur melaksanakan vaksinasi di gedung negara Gerhadi, Surabaya. Vaksinasi yang dilakukan oleh para pejabat utama di Jawa Timur tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kamis Pagi melakukan vaksinasi terhadap sejumlah pejabat di gedung negara Gerhadi, Surabaya bersama sejumlah tokoh masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bersama Wakapolda, Brigjen Pol, Dr. Andes Selamet, Hadi Supraptoyo, dan Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto mengikuti jalannya proses vaksinasi sesuai SOP yang diterapkan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan vaksin ini membuktikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur yang mengalami tren kenaikan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Dengan dilaksanakannya, vaksinasi pertama terhadap 22 orang di gedung negara Gerhadi, Surabaya ini, nantinya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman dan tidak menimbulkan efek samping, gejang-gejang, pusing, hingga kelumpuhan pada penerima vaksin. Seperti diketahui pada tahap awal ini, tiga kota di Jawa Timur, yakni Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo, sudah menerima puluhan ribu dosis vaksin dari Kementerian Kesehatan untuk didistribusikan pada garda terdepan, diantaranya unsur TNI Polri dan tenaga kesehatan. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Saudara terkait informasi tadi, sesaat lagi akan kita ikuti wawancara rekan kami Wira Ananta bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Heru Cahyono MM di gedung negara Gerhadi, Surabaya. Saudara pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19, khususnya yang ada di Jawa Timur. Belakangan, vaksin COVID-19 terus dibagikan, dan beberapa saat yang lalu pemerintah sudah melakukan vaksinasi ke sejumlah pejabat yang diharapkan nantinya dapat memberikan efek positif sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa vaksin ini adalah halal, aman, dan tentunya bisa menanggulangi, mengurangi minimal penyebaran COVID-19. Saya sudah bersama dengan Pak Heru Cahyono yang sedianya akan berbagi bersama kita. Pak Heru, vaksin sudah dibagikan, seperti itu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang masih khawatir dengan adanya pembagian virus ini, Pak? Terima kasih. Yang tentunya satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa hari ini, sesuai dengan beberapa saat sebelum pelaksanaan, arahan Ibu Gubernur selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa disiplin adalah salah satu vaksin yang paling manjur. 3M, menjaga jarak, memakai latar, mencuci tangan. Namun, demikian proses-proses ini telah berjalan, dan pemerintah telah memastikan bahwa vaksin akan dilakukan, vaksinasi akan dilakukan di pemerintah Provinsi Jatun dan dilakukan hari ini. Oleh sebabnya, hari ini adalah ikhtiar dari pemerintah yang untuk satu adalah menanggulangi perkembangan COVID-19. Pagi tadi sudah dilakukan, arahan Ibu Gubernur beberapa saat waktu yang lalu di dalam rangka pelaksanaan-pelaksanaan persiapan vaksinasi. Semoga dengan adanya vaksin ini bisa mengurangi, bisa memproteksi perkembangan COVID-19. Ada sebagian masyarakat yang masih dalam tanda kutip meragukan seperti itu Pak, kehalalan, walaupun sebelumnya kawan-kawan MUI juga sudah berbagi bahwa vaksin ini halal. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Tadi ada dari tokoh-tokoh agama, dari MUI, dari Ketua ID, dari para dokter, para pakar, sudah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Pak Presiden sendiri sudah dilakukan vaksin-vaksin. Artinya apa? Bahwa masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin ini. Karena setekali lagi bahwa ini adalah ikhtiar, ini adalah usaha pemerintah untuk menanggulangi atau menahan perkembangan COVID-19 yang semakin lama, kita lihat perkembangannya semakin banyak yang terkonformasi positif COVID-19. Sekali lagi, masyarakat tidak perlu ragu, masyarakat tidak perlu gamang, bahwa vaksin ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk menyehatkan rakyatnya untuk mengurangi perkembangan COVID-19. Pak, Jawa Timur ini luas Pak, ada terdiri dari sejumlah kepulauan juga. Bagaimana nantinya untuk memastikan seluruh masyarakat Jawa Timur ini nantinya terbebas COVID-19 terkait distribusi, terkait alur teknisnya nanti seperti apa Pak? Jadi, sebelum vaksin hari ini dilakukan di GHAD, Ibu Gubernur sudah memberikan arahan beberapa kali sampai detil tentang bagaimana proses pengiriman, bagaimana proses penyimpanan, bagaimana proses-proses teknis untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi atau imunisasi COVID-19. Dan tentunya ada tahapan-tahapan seperti hari ini kita di Provinsi Jawa Timur, besok adalah beberapa kabupaten-kabupaten ada Sidoarjo, Surabaya, inilah tahapan-tahapan ini sudah ada di dalam skedul yang tentunya secara bertahap akan dilakukan vaksinasi di seluruh Jawa Timur. Dan yang terpenting lagi adalah vaksin ini betul-betul terjaga baik, artinya aman dan itu terus dilakukan evaluasi setiap penyimpanan ada petugas-petugas yang melakukan secara real time dengan alat untuk mengetahui bahwa vaksin ini tetap kondisi baik dan aman untuk dipergunakan. yang juga menjadi pertanyaan adalah kalau seumpamanya ada warga yang ternyata belum terdaftar di situs seperti itu situs yang memang untuk didaftarkan untuk vaksinasi apa yang ingin Bapak sampaikan apa yang bisa dilakukan bersama? jadi seandainya warga belum terdaftar nanti akan ada petugas yang melakukan pendaftaran-pendaftaran semuanya akan terdaftar namun demikian semuanya terskedul agar tidak terjadi antrian padat dan ras dalam rangka pelaksanaan vaksin tersebut oke total vaksin yang disediakan oleh pemerintah dan targetnya sendiri kapan Pak? vaksin untuk tahap pertama ini? ini masih belum kita masih hari ini masih kita masih menerima 77.000 bis nantinya akan bertambah oke total berapa Pak yang akan disediakan? akan kita lihat karena kita bisa belumnya mendapatkan data karena bagaimana juga itu harus dicocok-cocokkan dulu di cek Pak, kami juga sempat mengkonfirmasi di sejumlah portal berita ini ada yang menyebutkan bahwa ada pasien-pasien khusus misalnya yang diabetes yang HIV yang punya darah tinggi itu dalam tanda kutip tidak kompatibel dengan antivirus ini tanggapan Bapak bagaimana? hal ini adalah akan dilakukan medical approach oleh para dokter kapan bisa divaksin kapan tidak boleh divaksin seperti apa yang kita lakukan tadi ada dimensi 1 menjadi 2 menjadi 3 oh ini tidak bisa tadi ada dari 22 ada 1 yang memang tidak bisa dilakukan vaksin oleh sebab itu karena Bapak, mau maaf tadi kalau tidak salah ada tensinya agak tinggi dan penerima vaksin mengapakan saya akan istirahat dulu akhir-akhir nanti pada saat tubuh sehat akan dilakukan vaksin semuanya akan terkonfirmasi dengan baik dan semuanya adalah berdasar dari medical report yang memang aman untuk divaksin dokter sudah para nakas sudah melakukan pendataan yang lebih detail prinsip masyarakat tidak akan dirugikan oleh vaksin tersebut artinya ke depan nanti akan ada komunikasi ya Pak ya untuk mereka-mereka yang punya kebutuhan khusus seperti ini Pak pesan kepada pemirsa Jawa Timur yang saat ini sedang menyaksikan atau dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan tangan ini terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur salam dari Ibu Gubernur salam sehat dari Ibu Gubernur tidak perlu gamang dengan vaksin bahwa vaksin ini adalah sehat dan halal salam sehat luar biasa vaksin ini halal dan sehat itu yang disampaikan semoga saja ini bisa menjadikan semangat untuk Anda sekali lagi saudara bahwa kesehatan ini adalah harga mati untuk Indonesia yang jauh lebih baik karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjadikan Jawa Timur lebih sehat kembali ke rekan-rekan yang ada di studio ya saudara tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini masih ada beberapa informasi dan berita aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur namun sebelum itu kita ikuti pesan-pesan berikut ini di persembahkan oleh saya pulang ke rumah tidak ada tempat lagi kami tanam apa air bukan air mata Sinta ganti kalau belajar tingginya dimatikan dulu biar tidak terganggu hemat listrik dan energi loh kok gak ada suaranya di mana anak ini ya di mana anak ini ya terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan informasi berikutnya saudara setelah Surabaya Raya dan juga Malang Raya kini menyusul Kota Mojokerto yang akan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang akan dimulai 15 hingga 28 Januari 2021 mendatang PPKM tersebut diberlakukan di Kota Mojokerto karena Kota Mojokerto masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 Pemerintah Kota Mojokerto akan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mulai 15 hingga 28 Januari 2021 mendatang untuk tahap awal pihak Satgas COVID-19 Kota Mojokerto melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM selama 2 hari menyusul 14 daerah lain di Jawa Timur dalam PPKM ini nantinya seluruh kegiatan masyarakat akan dibatasi diantaranya kegiatan Pasar Induk Tanjung Anyar kegiatan belajar mengajar juga akan dilakukan secara daring baik tingkat SD SMP maupun SMA dan untuk kafe pertukuan dan mal dibatasi hingga pukul 8 malam selain itu Kota Mojokerto akan kembali mengaktifkan kampung tangguh yang diharapkan dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Kota Mojokerto Menurut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berdasarkan instruksi kemendagri dan kajian dari Tim Satgas COVID-19 Kota Mojokerto telah memenuhi 4 unsur kebijakan penerapan PPKM antara lain kasus terkonfirmasi positif dan kematian akibat COVID-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk intensive care unit dan ruang isolasi di atas 70% Ada beberapa istikator untuk pelaksanaan PPKM bagi seluruh daerah se-Indonesia di mana tiga hari yang lalu Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran ada 11 daerah se-Jawa Timur yang harus melaksanakan PPKM Kemudian tiga hari berikutnya menyusul kita Kota Mojokerto salah satu daerah dari 11 yang berikutnya Kenapa? Karena di dalam instruksi mendagri ada beberapa parameter yang menjadi rujukan bagi daerah-daerah yang wajib melaksanakan PPKM Sejak 11 Januari 2021 lalu Kota Mojokerto kembali masuk zona merah dengan jumlah pasien COVID-19 mencapai 1529 orang dan pasien meninggal dunia mencapai 107 orang Dari Mojokerto Hari Sukemi melaporkan Kita beralih ke Magetan Saudara Pasca Bupati Magetan menjalani tes swab dan dua kali hasil swabnya dinyatakan negatif Kini jiliran Sekdakap dan orang terdekat Bupati menjalani swab di Pendopo Surya Graha Hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah atau lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dan penerapan SOP Kesehatan Saat ini Bupati Magetan Suprawoto sedang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan di rumah dinas di Pendopo Surya Graha Magetan Hal itu dilakukan oleh Bupati untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena istri Bupati dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit setempat sementara itu untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di lingkungan Pemkap Magetan kali ini pejabat cek dakat Magetan dan beberapa orang dekat Bupati menjalani tes swab yang dilakukan di Pendopo Surya Graha menurut anggota Satgas Penanganan COVID-19 Magetan Fenly Tommy Nikolas swab ini dilakukan karena orang-orang tersebut pernah kontak erat dengan Bupati sebelum Bupati diisolasi ia menambahkan meski sedakab dan orang dekat Bupati ini tidak bergejala namun tetap harus mematuhi SOP yang diperlakukan dan memberikan contoh kedisiplinan bagi warga Magetan khususnya menindaklanjuti hasil swab beberapa hari yang lalu kepada Pak Bupati karena teman-teman ini kan kontak erat sama beliau walaupun selama beberapa hari ini tidak bergejala tetapi kami tetap secara protokol kita lakukan tindakan swab hari ini itu mulai dari pembantu rumah tangga Sopir Pak Bupati yang mengikuti kegiatan Sekpri yang mengikuti kegiatan Pak Sekda dan Sekbrinya berkat doa dari seluruh masyarakat Magetan Pak Bupati kita hari ini beliau baik-baik dan Alhamdulillah swab yang kedua beliau juga negatif diembau bagi warga agar tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi keluarga kita dengan mencuci tangan memakai masker dan selalu menjaga jarak serta tidak berkerumun sementara itu saudara kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Tulung Agung dihentikan Satgas COVID-19 setempat kemarin berdasarkan surat edaran Bupati tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sekolah diwajibkan menggelar pembelajaran secara daring hingga tanggal 25 Januari 2021 mendatang Satgas COVID-19 Tulung Agung menghentikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di SMK Negeri 2 Tulung Agung penghentian terpaksa dilakukan karena melanggar surat edaran Bupati Tulung Agung terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku mulai 11 hingga 25 Januari mendatang dalam surat edaran tersebut segala aktivitas belajar di sekolah tidak diizinkan dan sebagai gantinya pembelajaran dilakukan secara daring kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan Sementara ini Tulung Agungan sesuai dengan surat edaran Bupati yang terbaru itu kan memang untuk luring tidak diperkenankan jadi harus semua daring online jadi tadi kami berharap dengan adanya kegiatan di sekolah kami imbau untuk dihentikan dahulu dan Alhamdulillah dengan terkoperatif pihak sekolah itu nanti mulai besok sudah tidak akan dimasukkan lagi dan dengan praktik pun dengan online karena kegiatan praktik ini memang bukan hanya pelaksanaannya kan bukan hanya SMK2 saja semuanya pasti menjadi permasalahan bagi seluruh sekolah tapi karena situasinya sepadan demi dan dalam ada program PTKM sampai tanggal 25 itu kami ingin untuk berpartisipasi dalam kontribusinya menyedihkan PTKM ini dalam rangka mengurangi sebarang COVID-19 di Kabupaten Teluk Agung pada prinsipnya kami melaksanakan ini tidak hanya dari daring dan juga ada luringnya sebetulnya sehingga dengan kedatangan dari Bapak Kugis itu tadi kami pada prinsipnya tetap melaksanakan apa yang diinginkan dari Bapak Kugis atau mungkin dari surat darang sendiri ini kalau kita mengasukkan sesuatu memang semenjak setelah dengan aturan yang ada di kemampuan maksudnya akan mulai tanggal 4 Januari tapi itu nanti dengan kehadiran dari Bapak Bapak nanti insya Allah besok sudah kita tidak melaksanakan untuk kegiatan yang ada di kegiatan belajar yang ada di sementara itu SMK Negeri 2 Tulung Agung sejak tanggal 4 Januari lalu telah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan menerapkan sistem Sif Ganjil Kenap jumlah siswa di SMKN 2 Tulung Agung mencapai hampir 2.000 orang siswa namun dalam pembelajaran saat ini hanya kelas 10 dan 12 yang mengikuti sedangkan kelas 11 melaksanakan praktik kerja industri atau prakerin dari Tulung Agung Canda Adi Surya melaporkan kita beralih ke pacitan saudara akibat hujan deras yang mengguyur wilayah kebupaten pacitan sejak sore hari kemarin rumah milik warga desa mentoro kecamatan pacitan kota rusak berat di terjang longsor dalam kejadian tersebut penghuni rumah berhasil selamat namun beberapa perabot rumah mengalami kerusakan beginilah kondisi rumah milik Isni Rajo warga dusun kerajaan desa mentoro kecamatan pacitan kota yang rusak berat akibat di terjang longsor hal ini disebabkan talut rumah milik sayuti yang berada di atasnya longsor dan menimpa rumah yang ada di bawahnya hingga berakibat dinding rumah bagian kamar jebol selain itu longsor juga merusak perabotan yang ada di dalam ruangan karena tertimpa material longsor dan reruntuhan dinding kejadian ini terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 8 saat itu desa mentoro diguyur hujan deras sejak pukul 4 sore saat kejadian Ismir Arjo bersama istrinya Ponyati sedang istirahat di dalam rumah tiba-tiba terdengar suara gemuruh istri Isni yang tiduran di kursi ruang tamu terpental karena material longsor langsung menghantam dinding rumah kemudian keduanya berusaha menyelamatkan diri keluar dari rumah pertamanya itu hujan deras tiba-tiba terus serangan agak rinjir-rinjir itu tau-tau dari atas itu suaranya kayak bang suaranya denjir gitu terus orang perempuan itu saya duduk disini bareng-bareng di kursi kan aku agak disitu dekat kipis itu kalau ada pesaya itu kalau apa kesini pasti aku yang kena duluan istrinya sempat terpental terpental kena runtuhan buing-buing ini sama kursi sama kursinya itu terpental gitu rumah dua orang Pak Isni Rado dan istri lagi di rumah nonton TV tapi gak ada korban siapa Alhamdulillah tidak ada terus yang bisa dilakukan warga setempat ini apa warga setempat dari tadi malam melingkirkan barang-barang mengamankan barang-barang yang berharga terus pagi ini dilanjutkan lagi kerja bapti evakuasi barang-barang ke rumah saudara untuk sementara mau dikosongkan dulu rumahnya sementara itu warga setempat berdatangan untuk membantu mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan dengan menggunakan mobil angkutan seluruh isi rumah dibawa mengungsi ke tempat saudaranya yang lebih aman dari pacitan Herwi Caksono melaporkan saudara banjir yang melanda dua desa di kecamatan kesampen kabupaten jombang membuat warga kesulitan dan untuk mengantisipasi hal tersebut melalui tim tagana pemerintah jombang menyediakan kebutuhan konsumsi untuk makan warga sebanyak dua kali dalam satu hari beginilah aktivitas para relawan dan babinsa anggota koramil kesampen jombang setiap pagi mereka mengampiri rumah warga segedar untuk membagikan nasi bungkus warga yang tidak bisa beraktivitas hanya bisa pasrah menanti surutnya genangan banjir mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan konsumsi dari posku dapur umum karena banjir belum ada tanda-tanda surut untuk konsumsi makanan warga terdampak banjir langsung disuplai dari posku dapur umum Tagana Dinas Sosial Kabupaten Jombang dapur umum yang didirikan di Balai Desa Jombo ini membuat sebanyak 950 nasi bungkus yang disalurkan oleh relawan dan aparat kepada warga terdampak banjir banjirnya sudah berapa lama ini Pak? ya 2 minggu hampir 2 minggu ya Pak? ini kok belum curut-curut ini Pak? nah gimana ya? tanggungnya sudah ditinggin tapi ya dari barat sana ini dapat bantuan apa ini Pak? ya nasi buat bungkus ya Pak ini sudah mulai kapan dikasih nasi jatah ini Pak? ya sudah 1 minggu jatah minggu ya terus kenapa gak ngungsi ini Pak? ya gimana lagi ngungsi kemana terus lah gak bisa kerja ini Pak? enggak terus ini harapannya apa Pak? ya semoga cepat diperbaiki tuh Pak ya? ya diperbaiki setiap pengiriman membuat 900 nasi bungkus untuk jatah pagi dan sore hari pada awal banjir dapur umum menyuplai sebanyak 400 nasi bungkus namun karena banjir semakin luas maka suplai makanan meningkat signifikan ini memasuki pekan kedua terus berapa jatah nasi bungkus yang dikuat? jatah nasi bungkus awalnya 400 ada peningkatan menjadi 900 penyebabnya Pak? dari penyebabnya dari dampak dari banjir meluas gitu Pak ya? sampai saat ini meluas untuk mengkaper satu desa ada dua dusun jadi jobok sama melimbing terus sampai kapan Pak? ini nanti akan sampai benar-benar surut perlu diketahui banjir hingga hari ini masih merendam ratusan rumah penduduk di dua desa akibat luapan sungai Afur Ringkanal Watudakon kecamatan Kesamben Kapupaten Jombang dengan ketinggian air rata-rata sekitar 40 hingga 60 cm akibatnya aktivitas warga kini lumpuh total dari Jombang Rizukemi melaporkan sementara itu saudara puluhan personil TNI dan Polri bersama tim kebencanaan serta santri bau-membau membersihkan lumpur pekat sisa banjir bandang di lingkungan pondok pesantren Arrosyid kecamatan Bangsal Sari Jember kemarin banjir bandang akibat luapan sungai Tugusari juga menyebabkan dinding asrama putri jebol banjir bandang akibat luapan aliran sungai Tugusari di kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember menyisakan sejumlah kerusakan bangunan pondok pesantren Arrosyid jebolnya dinding asrama santri putri menyebabkan aliran banjir bandang yang membawa lumpur pekat langsung masuk ke areal pondok dan memporak-porandakan seluruh ruangan yang ada sejumlah perabotan termasuk buku-buku dan kitab suci Al-Quran yang digunakan untuk belajar rusak akibat diterjang banjir bandang para santri dibantu personil TNI dan Polri serta tim kebencanaan seperti BPBD dan Tagana bahu-membahu membersihkan lumpur pekat menggunakan peralatan seadanya mungkin perusakan ini yang banyak saya konfirmasi dengan belakon pes itu termasuk bedoh yang kita dibuatkan ini kelihatan itu jebol karena air terus alat-alat yang banyak itu kayak buku ATK pakaian kemari itu banyak rusak karena dia setinggi saya akhirnya yang berdiri di sini ya ini ada setinggi saya ini akhirnya jadi ini penuh lukur ini tadi kamar-kamar semua untuk sementara pengasuh Pondok Pesantren Aroshit meniadakan proses belajar-mengajar santri yang berjumlah sekitar 70 orang karena kondisi bangunan Pondok Pesantren tidak layak ditempati dan rawan ambruk untuk santri sudah direlokasi di tempat yang aman yaitu di rumahnya Paman dan sebagian di rumah tetangga santri ditempatkan di sana kami mohon kepada para dermawan kami mengetuk hati untuk bersedia membantu kami merehabilitasi lembaga ini karena terbatasnya kemampuan kami untuk merehabilitasi bangunan fisik yang terdampak banjir terutama yang jebol dan rokok selain membersihkan lumpur di lingkungan Pondok Pesantren Aroshit petugas gabungan dibantu warga juga membersihkan sisa lumpur dan puing bangunan warung yang ada di depan Pondok Pesantren Aroshit dari Kabupaten Jember Sunarto melaporkan dan saudara dan saudara untuk meringankan beban dari korban banjir bandang luapan sungai Tugusari di kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember Kementerian Sosial menyalurkan berbagai macam bantuan selain dari Kemensos bantuan untuk korban terdampak banjir tersebut juga datang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial lainnya Kementerian Sosial Republik Indonesia mengunjungi lokasi bencana banjir bandang luapan aliran sungai Tugusari kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember dalam kesempatan ini Kemensos juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir berupa paket sembako makanan siap saji dan pakaian serta perlengkapan bayi yang ditampung di musola Pondok Pesantren Aroshit yang menjadi lokasi terparah banjir bandang selain diperuntukkan bagi para santri dan pengasuh Pondok Pesantren berbagai macam bantuan kemanusiaan ini juga akan disalurkan untuk warga korban banjir bandang yang ada di sekitar bantaran sungai Tugusari Bantuan untuk meringankan warga terdampak korban banjir bandang di kecamatan Bangsal Sari ini juga datang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial lainnya Bantuan ada beberapa macam yang pertama itu berbentuk sembako yang kedua berbentuk pakaian layak pakai dan pakaian baru mulai dari SD SMP dan SMA sesuai dengan kebutuhan satri yang ada di sini laki-laki maupun perbuang diketahui banjir bandang luapan aliran sungai Tugusari terjadi pada selasa sore dengan ketinggian air mencapai 2 meter memporak perandakan bangunan pondok pesantren Aroshit dan merendam pemukiman warga yang berada di bantaran sungai kita kita beralih ke informasi lainnya saudara petugas Beacukai Juanda menggagalkan penyeludupan sabu seberat 6,45 kilogram dan 100 butir ekstasi dari Malaysia yang dibawa 2 pekerja warga negara Indonesia modus yang dilakukan tersangka dengan menyembunyikan barang haram tersebut di dalam produk lampu sorot yang biasa dipakai nelayan untuk melaut di awal tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 petugas Beacukai Juanda kembali menggagalkan upaya penyeludupan metampetamin atau sabu-sabu seberat 6,45 kilogram beserta 100 butir pil ekstasi ke wilayah Republik Indonesia melalui Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Juanda kedua pelaku adalah Rizal warga Sampang dan Holil warga Pemekasan Madura yang menjadi tenaga kerja Indonesia selama kurang lebih 3 tahun Saat akan pulang ke Indonesia kedua pelaku dititipi barang yang nantinya akan diambil oleh seseorang setibanya di Indonesia namun setibanya di Bandara Juanda petugas curiga terhadap gerak-gerik tersangka setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar X-ray terhadap bagasi kedua tersangka didapati barang yang mencurigakan tersebut disimpan dalam produk lampu sorot LED Biasa penumpang turun dari pesawat karena ini kesehatan sekarang ini pasal pandemik jadi diutamakan dulu protokol kesehatan jadi mereka diperiksa dulu secara kesehatannya seperti apa setelah terpenuhi baru kemudian melanjutkan ke imigrasi dan baru ke BNK jadi terhadap barang bawahnya baru kita lakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait asal-usul barang dan penerimanya di Matura kedua tersangka dititipkan ke mapol resta Situarjo kita kembangkan sampai dengan berakhir sampai dengan titik terakhir siapa penerima siapa yang akan membeli dan seterusnya tidak dikita kembangkan tersangka dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga seumur hidup bahkan hukuman mati dari Situarjo Kristiono melaporkan beralih ke Probolinggo saudara pandemi covid-19 yang berlangsung hingga saat ini memaksa pengusaha mebel asal Kabupaten Probolinggo untuk mencari ide-ide baru salah satunya dengan memproduksi peti mati untuk pasien meninggal dunia akibat covid-19 inilah salah satu mebel yang memproduksi peti mati di desa alas kandang kecamatan besuk Kabupaten Probolinggo mebel milik Abdul Muni yang memproduksi peti mati sebanyak 2 unit setiap hari semuanya dikerjakan oleh sejumlah karyawan yang bertugas pada bagiannya masing-masing usaha mebel yang berdiri sejak puluhan tahun silam ini awalnya nyaris bangkrut akibat pandemi covid-19 karena selama pandemi tidak ada satupun pelanggan yang membeli perabot rumah tangga di tempat ini kemudian Abdul Muni mendapatkan ide baru agar usahanya tetap berdiri yakni memproduksi peti mati dan ditawarkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Probolinggo dan luar daerah siapa sangka usahanya berhasil setidaknya ada 30 unit peti mati yang terjual setiap bulannya ia pun tak lagi berencana memphk para karyawannya nah dengan adanya ini kami bisa bernafas agak lekas sedikit bisa bayar karyawan jadi kami tidak tutup tetap berusaha usaha ini jalan meskipun tidak sama seperti sebelum pandem pandem sementara itu data dari rumah sakit umum daerah dokter Waluyo Jati Keraksaan menyebutkan ada 110 pasien yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 semuanya harus dimakamkan sesuai protokol COVID-19 salah satunya menggunakan peti mati itulah sebabnya pihak rumah sakit menggandeng pengelola mebeler di sekitar Keraksaan ataupun daerah Probolinggo lainnya untuk membuat peti mati dampak dari pandemi ini cukup dirasakan oleh para pengusaha salah satunya pengusaha mebel sehingga kalau biasanya pengusaha mebel apa itu membuat meja kursi tempat tidur dan lain-lain untuk sekarang untuk ke arah sana sepertinya sudah agak menurun ya tapi sekarang ada terobosan baru yang memang itu dibutuhkan saat ini karena terjadinya peningkatan jumlah kasus kematian sehingga peti mati ini kita berikan kepada mebel pengusaha mebel sekarang meski produksi peti mati mengalami peningkatan di saat pandemi ini namun para pengusaha mebel di Kabupaten Probolinggo berharap agar wabah COVID-19 segera berakhir mereka ingin kembali memproduksi perabot rumah tangga yang lain hingga usaha mereka kembali lancar sementara itu sementara itu saudara perajin di Kabupaten Sidoarjo ini mampu menyulap sak atau kantong semen menjadi kerajinan tas dompet tempat tisu ataupun penutup galon air meskipun produk ini hanya berbahan baku kantong atau sak semen namun hasilnya terkesan mewah aneka kerajinan tas ini terlihat di etalase sebuah rumah di perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo kerajinan tas yang ditampilkan ini terlihat indah memiliki nilai seni bahkan ada kesan kelas premium namun siapa sangka aneka kerajinan ini ternyata berbahan sak semen bekas dan usaha kerajinan berbahan sak semen tersebut ternyata bermula dari sekedar coba-coba Weni Indra Sari bersama suaminya melakoni usahanya menjadi perajin aneka tas berbahan baku sak semen sejak 2010 silam saat itu ada perlombaan Sidoarjo bersih dan hijau di tempat tinggal mereka yaitu perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera Weni dan suaminya kala itu ikut menampilkan hasil kerajinan mereka berupa tas berbahan baku sak semen di lapangan fasum perumahan tersebut Tak disangka kerajinan Weni ternyata menarik perhatian dan kemudian banyak yang memintanya mengikuti pameran usaha mikro kecil dan menengah di sejumlah tempat Tidak hanya aneka tas namun juga dompet tempat tisu hingga tutup galon air Agar terlihat variatif dan semakin indah kerajinan bahan baku sak semen ini dipadukan dengan kulit kayu meranti harganya pun juga cukup murah antara 5.000 rupiah hingga 95.000 rupiah harga tas yang dibawah 10.000 rupiah biasanya ukuran mini untuk souvenir pernikahan walaunya memang sulit tapi lama-lama ya sulit karena seperti pemuluk kita berdua cari pengebul dapat ditimbang sudah di pulang terus kalau sekarang si enak tinggal tanya telepon juga melalui bangsa juga bisa kalau pesanan ini dari mana saja pesanan kalau di Indonesia sudah hampir rata sih pak semua Weni lebih sering mengerjakan sendiri bersama suami pesanan aneka kerajinan berbahan sak semen itu dan hasilnya mencapai jutaan rupiah per bulan hingga menambah penghasilan sang suami yang bekerja sebagai teknisi di sebuah hotel bintang 5 di kota Surabaya sebelum kami akhiri rangkaian Jawa Timur hari ini kami terus mengingatkan Anda untuk tetap patuh protokol kesehatan mengenakan masker menjaga jarak aman Anda dan mencuci tangan dengan air mengalir dan kami juga mengapresiasi tenaga medis dan mengucap terima kasih yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien dengan COVID-19 Jawa Timur hari ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami TVRI Jawa Timur atau aplikasi klik TVRI akhirnya saya setampila dan saya Fauzi Ahmad beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda selamat petang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh